Perkenalkan saya, Suryadi Jayapurnama, dari Praksi Partai Kadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan, NTP 20 Lompok. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada rekan-rekan dari Asosiasi Bungkan Muat yang telah menyampaikan permasalahan di lapangan. Kemudian yang kedua, selain apresiasi, saya juga mungkin bertanya sedikit, barangkali ada data yang dimiliki oleh asosiasi terkait dengan polume kegiatan yang dikelola oleh seluruh perusahaan di bawah asosiasi setelah adanya permen ini. Mungkin ada perbandingan, kalau sebelumnya misalnya sekian persen kegiatan bongkar muat dikelola, kemudian setelah adanya anak perusahaan dari BUMN ini, kemudian terjadi penurunan angkanya seperti apa. Ini penting untuk menjadi bahan kami, karena hakikat dari BUMN itu kan sesungguhnya salah satunya, selain banyak-banyak faktor yang lain adalah ketika usaha itu sudah bisa dikerjakan oleh masyarakat, oleh rakyat, maka BUMN jangan bersaing gitu kan. BUMN ini kan dibentuk pada usaha-usaha yang memiliki resiko tinggi, kemudian menyangkut hajat hidup kurang banyak, kemudian juga usaha-usaha yang memang masyarakat belum mampu. Nah jangan sampai BUMN negara ini bersaing dengan rakyatnya, itu tidak benar dalam prinsip pembentukan badan usaha. Jangan sampai ini negara bersaing dengan rakyatnya, dengan segala macam kekuatan yang dimiliki oleh negara, kemudian, dan tadi fakta di lapangan, pasti masyarakat akan kalah melawan negara dalam tanda petik yang diwakili oleh BUMN di dalam berbisnis.